Terima kasih pemirsa dan kembali bersama kami dan kita di segmen Market Bus yang akan mengulas sejumlah informasi dan rekomendasi seputar pasar modal dan juga nantinya pemirsa seremoni IPO dari 4 emiten sekaligus. Namun sebelumnya kita ke informasi seputar IHSG dimana Bursa EFE Indonesia melakukan suspensi pemirsa terhadap saham PT Maja Agung Lateksindo TBK. Pengantian tersebut dilakukan usai terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan. Otoritas Bursa EFE Indonesia telah memutuskan untuk melakukan penghentian sementara atau suspensi terhadap aktivitas perdagangan saham PT Maja Agung Lateksindo TBK. Suspensi dilakukan mulai perdagangan 6 Februari 2024. Keputusan suspensi diambil usai terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan atas saham Maja Agung Lateksindo atau dengan kode saham SURI ini. Dengan demikian saham SURI terparkir di level 690 atau level penutupan pada 5 Februari lalu. Level tersebut meningkat 24,32 persen secara intraday. Dan jika dihitung sejak 15 Januari 2024 saham SURI sudah melonjak 321,31 persen dari level 163. Saham Maja Agung Lateksindo sendiri mulai dicatatkan di Bursa EFE Indonesia pada 7 Desember 2023. Pencatatan tersebut dilakukan usai perseran menggelar penawar umum perdana saham dengan harga Rp170 persaham. Usai tercatat di Bursa EFE Indonesia, saham SURI cenderung bergerak di kisaran harga IPO. Namun sejak 16 Januari 2024 harga saham SURI mendadak menguat secara signifikan, hingga akhirnya mendapatkan suspensi dari Bursa EFE Indonesia. Terima kasih sumber IDXJ. Terima kasih sumber IDXJ.